Intro Oke kembali lagi ke channel ini Rapi itu, mindset bro Oke channel ini, patut gumpulnya motor-motor grand ya guys Hasil modifikasi Untuk kesempatan kali ini, ke daerah itu sebelumnya saja Jadi selesai modifikasi motor, hal ini Honda Vario 160 Mb Oke motornya sudah terparkir, berada di tanah ya Ini sudah dimodifikasi Ada pemasangan retrofit ya kalau tidak salah ya Oke ini dia guys kondisi ke daerah itu Di Klotter sore ya Di jam 4 sore Di tanggal 24 September, 2023 Andrian motornya Ada motor Honda Beat PCX Paris automobile Oke ini ada motor Yamaha X-Max juga ya X-Max terbaru ya Oke Bentar Oke ini ada motor Yamaha X-Max pemasangan daul Pro G Oke sebelum saya melayukkan video ini Boleh silahkan dukung channel Youtube kita Di Station 10 Dengan cara subscribe Lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya Untuk mendapatkan update terbaru video mau diponton yang keren-keren Dari ke daerah edus Oke guys langsung saja kita tanya-tanya honor ya Oke, selamat sore ya om Selamat sore Apa kabarnya om? Baik baik Boleh tahu atas nama siapa om? Darwin Om Darwin Om Darwin Domicili tinggal dimana om? Di Serang Banten Oh Serang? Wah gokil Jauh-jauh dari Serang nih Berasa touring ya om? Iya bener Oke Tadi perjalanan lumayan lama om? Berapa lama om? Tadi sekitar 2 jam 2 jam Oke, hari ini lancar om perjalanan om? Enggak macet om? Enggak macet, minggu soalnya Oh iya Oke siap-siap Oke Tadi antrean keberapa nih om? Di kedairan sum? Pertama sih Antrean pertama? Iya Baru buka bengkelnya langsung Iya betul Sebelum buka sih udah sampe Oh udah sampe Gokel, mantap Big respect Oke Rinyi ada pemasangan apa aja om? Saya pemasangan Pro G Sama sekalian ganti saklarnya Oke Berikut levelingnya juga Levelingnya juga Jadi paket ganteng ya om ya? Lampu di upgrade Lalu ada saklar juga ya? Iya Kena rajun kedairan rider nih om? Iya Sering lihat IG nya Oke 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 Siap Mantap Oke Ini tadi Dari jam 9 sekarang jam 4 ya om ya? Iya Lumayan lama menunggu nya ya om? Lumayan Sabar nih om menunggu ya om? Iya Sambil ngopi-ngopi om ya? Iya Sambil ngopi-ngopi Oke siap-siap Ini kedatangan pertama nih om? Pertama kali Pertama Oke Kalau boleh tahu omnya Berprofesi sebagaimana om? Saya buka Toko Bantam Munan sih Oh gitu Iya Bantu kita orang tua Mantap Juragan Juragan ya men? Siap Oke Langsung aja om Darwin Kita review motrem ya Siap Siap Oke Ini reductions Oke Ini dia guys ini Honda Vario milik Om Darwin Redus sel-sel serang nih guys mantap ya racun kedai Redus sudah sampai serang coba banget ya jauh-jauh dari serang mampir ke Tangerang nih oke untuk makeover motor Vario 160 kesayangannya oke untuk jawab des untuk jawab des modifikasinya boleh silahkan lihat di deskripsi ya oke kita jelaskan oke modifikasinya sudah terlihat nih guys kita lihat di bagian headlamp ya oke oke atau headlampnya sudah di makeover ada pemasangan instalasi double proji atau double billet menggunakan proji billet AS yaitu AS Turbo SE ini termasuk proji premium ya guys oke proginya best seller trending juga nih banyak digunakan oleh para modifikator oke 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 jadi retrofit proji diggera Redus paketannya seperti ini ya jadi sudah berikut alis oke alisnya kita lihat ini ada pemasangan alis DRL berwarna blue ice warnanya seperti biru laut ya biru muda oke warnanya lebih soft warna birunya berbeda dengan warna biru standar berbeda dengan warna biru standar guys keren banget guys oke kita lihat nih oke kita lihat lampu proji ini guys untuk lampu proginya di custom menggunakan proji billet AS Turbo SE dengan diameter kurang lebih sekitar 2,5 inch ukuran proginya lumayan besar ya oke dengan ukuran proji yang lumayan besar nih ini masih fit nih guys kita nyestalkan set setting mungkin oke serapin mungkin sesuai sampai ke daerah itu ya oke ini dia guys proginya diberikan semacam bingkai nih ini ditambahkan serot ya ada lampu angelanya juga ada pemasangan alis juga ya guys di bagian frame proginya oke apabila kita lihat dari depan guys ini karena desain dari headlamp vario 160 seperti ini ya jadi agak sedikit sipit seperti ini ya jadi yang terlihat hanya separuh proginya saja nih oke oke agak tapi nih proginya sudah kita setting sudut pandang sinarnya agak turun ke bawah ya guys jadi dijamin tidak bikin silap pengendara lain lalu keuntungan pemasangan proginya seperti ini lampunya lebih terang dari lampu bawahan atau lampu originalnya jadi ada peningkatan ya guys di upgrade lampunya oke untuk detail mengenai lampu proginya turbo AC boleh silahkan lihat di deskripsi ya kita cari sini guys oke mantap ini kombinasi warnanya keren banget ya warnanya ada dua warna blue eyes dan merah tapi hasilnya keren banget nih futuristik nih guys lebih mewah ya ada memasang lampu progin ini kita lihat nih kebetulan pengetahiasaannya di sore hari nih guys jadi motornya selesai di makeover dimodifikasi di sore hari jadi kita tidak bisa melihat tampilan output scenario menembak ke jalan raya ya bagi yang ingin melihat tampilan output scenario menembak ke asfal atau jalan raya ya bisa silahkan klik video kita sebelumnya ya guys oke oke proginya keren banget ya oke mantap oke sesuai ya sampai kedai riders jadi setiap retrofit progin di kedai riders sudah berikut driver ada head sync di bagian proginya ada extra van nya juga ada modul nya juga oke lalu ada extra van juga nih guys tambahan semacam semacam kipas ya jadi dapat membuang hawa panas atau hawa lembab di dalam head lane nya ya jadi dijamin tidak mengembun nih guys wow keren motornya juga tadi sudah kita steam ya jadi untuk mau tes ketahanan dari lampu proginya alam juga aman nih guys berikutnya kita lihat lampu alis nya guys oke alis nya keren ya oke ini oh ini pakaian nya seperti ini ya berikutnya ada tambahan lampu light in one dengan standby berwarna merah oke ini dia begitu desain warnanya berubah menjadi kuning nih guys oke oke mau info jadi untuk owner nya request alis nya hanya satu mode ya untuk alis nya tanpa fitur send running jadi untuk fitur send mengandalkan lampu senor nya oke ini kebetulan pengetesannya di jam 4 sore oke alis nya masih terlihat terang ya masih terlihat jelas ya karena ini alis yang kita gunakan alis ais yang greta jadi senarnya terang dan anti bintik ya guys oke kita lakukan juga proses fan brush di bagian mica krill di bagian dalamnya jadi terlihat padat nih guys oke keren ya kita lihat dari jauh nih guys di bagian elim sudah kita review oke gimana ini guys hasilnya keren banget ya progenya ya oke lalu kita beralih ke kokwit nih di bagian kokwit untuk saklanya dipercayakan kepada saklar pulsa 135 oke ini saklar best seller pokoknya ini gede radius ya oke banyak diminati nih oleh para modifikator ini karena selain tombol fisiknya keren ada lampu backlight nya juga berwarna putih oke ini sudah pada tau ya untuk posisi tombol-tombolnya oke penambahan fitur di season off lampu utama dan tombol pastiin tidak didapatkan di saklar orinya tombol hazard nya eksternal oh keren oke ini ada semacam push button nih guys ini sepertinya untuk lampu tembak ya oke ini bagian kokwitnya oke rubahan apa aja nih di bagian kokwitnya kita lihat ada instalasi holder gts atau holder handphone made by group oke lalu ada aksesoris tambahan nih yaitu cover speedometer nih ini berbahan carbon kevlar materialnya bagus ya berbahan resin jadi ini carbon kevlar original berbeda dengan WTP ya guys ini lebih tebal nih oke oke kita lihat nih eksternya ada instalasi carbon kevlar juga nih yang ini ini sepak berban ya motifnya motif batik ya oke guys oke guys lalu bagian bawang nih bagian bawang nih untuk suspensi belakang serdika custom menggunakan song breaker ktc ini khusus buat vario 160 ya guys jadi instalasinya tidak perlu lagi ada proses pencahakan sepertinya berwarna titanium ya untuk tabungnya berwarna hitam ada aksen orangnya juga nih bikin atur bawah settingannya lengkap pokoknya ada adjustable preload ada kompresinya gitu ya Oke lengkap guys Oke berikutnya untuk nalput ya nalputnya digunakan kita tes on ya tes on nya lumayan atumnya oke kita tes ya guys oke berikutnya cover radiator cover radiator nya berbahan CNC met by IRM ada tank pad juga ya guys oke untuk job day setambahannya yaitu ada Rima Pecu jadi untuk membuka speed limiternya ya supaya tarikannya menjadi lebih kencang lebih enak pokoknya lalu berikutnya instalasi stabilis serak ini jadi mohon maaf ya kameranya tidak dapat menjangkau alatnya di IRM SSR nya ditaruh di bagian dalam rangka mesinnya taruh di bagian dalam bodinya guys oke jadi fungsi lengkapnya SSR boleh silahkan lihat di desk tayarmu ini theresue ya itu dia guys anchor nya kebetulan request versi turbo nih jadi disesuaikan dengan CC motor nya oke Oke, sangat rekomendasi sekali, bagi yang sudah melakukan modifikasi kelistrikan, untuk melakukan instalasi diurik yang SSR ya, jadi akinya menjadi lebih awet, lalu lampu menjadi lebih terang, atombol stator juga menjadi lebih mudah ya guys, oke, jadi morning floor guys, jadi headlamp nya di custom menggunakan headlamp AC original new ya, Oke, jadi headlamp milik owner nya disimpan ya guys, jadi owner nya kebetulan membeli headlamp AC baru, untuk di make cover di rotary Proji, lalu headlamp original nya disimpan guys, oke ini dia, oh keren ya, oke mantap, oke motor nya sudah kita review semua nih guys, oke gimana nih hasilnya nih, kece banget ya Proj nya, oke, Boleh silahkan memberikan penilaian nya di kolom komentar, oke thank you, oke langsung aja guys kita minta testing owner nya, oke om Darwin, boleh minta test nya dan ketang kesannya gimana nih om, penilaiannya om, Bagus sih, jadi look nya aja udah oke banget ya, mantap ya om, kalau yang ngebantu banget lah kalau jalan malem, penerangan nya tuh, kalau yang terorosial nya kan tuh gak keliatan gitu, Oh gitu, siap siap, siap, om nya paling suka modif apanya nih om, bagian mananya om, lampu nya, alis nya, Proj nya, Lampu nya sih, lampu Proj nya sih, semuanya ya, iya, pokoknya lampu Proj nya paling top line, mantap, oke, untuk menghabiskan biaya modif nya, ini worth it gak nih om, Saya bilang sih worth it sih ya, worth it om, oke, apa, pengerjaan nya juga rapi, rapi ya, bener-bener telaten banget lah, siap, iya, waktu yang lama juga gak sia-sia, Oke, dijamin, ada garansi juga ya om ya, betul, iya, dan sistem apa, instalasi kabel nya, kita buat serapi mungkin pastinya, iya, jadi untuk menghindari course lighting ya om ya, iya, oke, Untuk projek berikutnya apa lagi nih om? Masih belum kepikiran sih, pelan-pelan dulu aja, sampai nabung dulu, masih di konsep dulu ya om ya? Iya betul, mantap, mantap, ini motor nya di upgrade lampu nya, ada rencana touring nih om? Iya, ntar, tanggal 14 ya rencana teman-teman, oh gitu, touring mana om? Sukabumi, Sukabumi, daerah Jawa Barusan ya? Iya betul, kalau gak salah di Geofark ya om ya? Betul, ntar mau ambil kesana juga, oke, siap, mantap, semoga lancar ya motor nya, oke, siap, makasih Oke, ada pesan-pesan gak om untuk Radiesel ya om? Iya, kalau bisa, kalau yang punya vario, bener lah, di upgrade lampunya lah, oh gitu, Oleh kan aslinya kan emang kurang ya, iya, 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 makanya, mata kita juga kurang awas, bisa nabrak, ambil-ambil juga, siap, upgrade aja lah, sudah paling bagus di Geofark ya, mantap, Oke, setelah mau ambil ke Kedai Radies, bagaimana yang dari pelayanannya? Tempatnya, tempatnya, tempatnya juga oke, Anika juga ramah, ada apa kita, mesti di, apa, laporin dulu ke kita, gimana mau ganti atau apa Komunikatif ya om ya? Betul, sekali Ada masukan gak om untuk Kedai Radiesel, kedepannya om? Ya, kedepannya ya, apa ya, ya tetep di, apa, ramahnya, bertahanin ya om, bertahanin kayak gitu, ya, terus juga kayak, remave kan dulu katanya gak bisa, sekarang gak bisa ya, semakin berkembang lah, Oke, Segera Radiesel ya, mantap Om, boleh komentar kalau mengenai masalah, ya om, yang lagi viral ya om, gimana om, komentarnya om? Om saya sih, emang sering ya denger ya, yang vario 160 khususnya yang main Scooby ya, gimana om? Ya, mudah-mudahan aja motor saya gak kenal, emang kayaknya gak, gak semuanya sih ya, cuma beberapa doang ya, tempat-tempat ya, oke, oke Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak om Darwin, selain diselesa-seleserang ya, sudah jauh-jauh perjalanan ke DBS untuk makeover, vario 160 kesayangannya Ditunggu modifikasi selanjutnya, bila berkenaan bisa nginfo ngeracun teman-temannya om, modifikasi disini, oke, terima kasih banyak om Darwin, hati-hati jalan om, sehat selalu ya, oke Oke guys, bagi para riders yang lain, bila berminat untuk makeover motor vario 160 kesayangannya semacam ini, seperti milik om Darwin, bisa silahkan muncul ke ke daerah itu Alamat lengkap kami ada di Ruko Puribeta 1, batang siang saya 7 nomor 58, ciltuk pangerang, batokan ke daerah itu ada di Penang-Altubaswe, Puribeta 1, dan Indomaret Untuk tanya-tanya seputar racun vario, PCX, NMAX, dan motor halnya, bisa silahkan hubungi di 0812 822 790 Oke, ingat, rapi itu mindset bro, thanks for watching, see you at the next video Terima kasih telah menonton!